Halo gengs, balik lagi sama Hart Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua Semoga lancar yang kerja, kuliah, sekolah Dan lain-lain Video ini udah Video final ya Hart sama R15M Di video ini Hart mau kasih review R15M Pemakaian selama Satu bulan Jadi yang Hart review apanya dulu ya Mungkin desain dulu lah Kalau secara desain Meskipun ya relatif Tapi Hart bilang desainnya oke Desainnya cakep Khususnya yang paling Hart suka itu Di bagian buntut belakangnya Dia slim Slim lancip gitu ya Slim dan apa ya Kurus Tapi meruncing gitu, Hart suka Kalau bagian Dari depan ke tengah, dari bagian Lampunya Hart suka Akhirnya si air scoopnya itu Kalau yang V3 kan Bolong gitu Seakan-akan air scoop beneran Padahal ya enggak Itu ketutup Cuman akhirnya disini Dibikin fungsi jadi lampu ya Hart suka Daripada cuman air scoop Gimik-gimikan doang Soal spion atau apa Suka semua Oh ya ini mungkin bagian fairing yang depan itu Kalau Hart pribadi Kalau bisa lebih slim Bakal cakep parah Cuman ya Hart paham lah Mungkin untuk aerodinamis Kayak gitu-gitu Akhirnya Ya Ya udah Mungkin Desainnya ini udah dari Badan R&D nya ya Research and development nya Yamaha Udah didesain The best nya mereka Jadi ya Ya oke lah Nggak jelek Hart bilang sama sekali Nggak jelek Oh ya Kenal pot Mungkin dari cover Nal pot nya itu Yang bikin lucu Bikin aneh gitu Hart lebih suka Nal pot yang Versi yang lama itu Sama kayak yang di Fiction R R15 V3 Gitu ya Cuman ya udah oke lah Terus Habis desain selesai Kalau masalah Speedometer gitu Udah bagus Desainnya udah oke lah Terus Kita Bicara soal Performa Dari segi mesin Oh ya Ini Hart kasih Skor aja gitu ya Kalau dari desain Tadi itu Skornya 9 dari 10 Dah Kalau dari Masalah mesin Hart Udah Berkali-kali Singgung Kalau ini Sebenernya sama Kayak Fiction R Sama kayak R15 V3 Dari performa Mesinnya ya 155cc VVA Ya Gak Gak ada yang bisa Hart Ulas panjang sih Kalau kalian Mau tau Gimana Rasa mesinnya Itu kalian Tonton aja Videonya Hart Yang pas Nge-review Fiction R Nah pas Art bahas Mesinnya Itu sama persis Sudah kayak gini Sama persis Cuman Mungkin ada Sedikit Pembeda itu Di Ini deh Di Trotolnya Di bagian gasnya Ini dia Jauh lebih sensitif Dibandingkan Fiction R Atau R15 V3 Tuh Kalau gini tuh Jalanan gak Gak rata gitu Ya gasnya Kadang naik turun Naik turun Soalnya Susah Nyetabilin Tangan Itu Dia dibuka Dikit Gini aja Udah ngegas Padahal bukanya Cuman Ini kalian fokus Ke tangan kanan ya Tuh Bukanya Dikit doang Padahal Jadi ya Hati-hati aja Ini relatif Lebih jerky lah Trotolnya Itu Kalau dari Segi mesin ya Dikasih skor 9 dari 10 Nah sekarang Teknologi Teknologinya Apa aja VVA Terus fitur-fiturnya Kayak delta box Suingan banana Assist dan slipper clutch Assis slipper clutch Itu Kalau assistnya itu Supaya Koplingnya Lebih enteng Kalau slipper clutch Itu ketika Kita turunin gear Ban belakang itu Perputarannya Ngikuti RPM Jadi gak Kecil kemungkinan Mengalami slip Saat Nurunin gigi Nurunin gear Gitu ya Soal speedometernya Dia lampu shifternya Sekarang gini Ada 5 5 Apa ya 5 titik gitu ya 5 poin gitu Ini Turunin gear aja Tuh Nyala 1 Nyala 2 Nyala 3 Seterusnya Sampai 5 ya Kalau di Fiction Air Sama R15V3 Kan lampunya Cuman 1 Begitupun Di R15V4 Yang standar Yang non M Itu ya Non ABS Itu dia juga Sama 1 Ntar Kedip-kedip Atau Nyala terus Sesuai settingan Fitur di speedometer Lengkap parah Udah gak ada lagi Yang perlu dibahas Dari indikator gear Kecepatan Terus Odometer Trip Fuel Average Bahkan ada Coolant nya Jadi kita Gak Gak perlu Apa ya Takut lagi Gimana radiatornya Ada voltase Baterai juga Jadi kita gak perlu Masang voltmeter Jadi ya Udah bagus sih Apalagi yang mau ditambahin Indikator bensin Indikator Quickshift Jam Itu udah ada Semua Fun fact ya Ini kan odometernya 5146 Bulan lalu Pertama kali Art pegang Itu kilometernya 3900 Jadi art pegang Ini udah naik 2000 Padahal cuman Art pake ya Ini Berangkat Pulang kerja Doang Apalagi fiturnya Ya Quickshift ABS Rem ABS Traction control Sama ada Track Mode track Jujur Yang Mungkin bagi hard Kayak Ya Gitu Gak Gak Terlalu perlu Itu di TCS Sama Mode track nya Karena itu Kalau Kalau turun di track Doang Bisa kepake Bahkan TCS sih Kalau bagi hard Motor 150cc Belum sih Power nya Segede apa kok Apa Perlu TCS itu Hard pun pake Fiction R Ya Tanpa TCS Masih bisa ngatur Gitu Kalau ABS Oke lah Jadi kalau rem Dada kita Gak ngunci oke Art udah pernah Pake fiturnya Dan oke Emang enak Nah kayak gini Pas ngebut Terus nge-rem Nah ini remnya Dalem banget kan Nah Itu kerasa Kayak remnya kita Itu Dert Dert Gitu loh Itu sebenernya Kalau yang non ABS Itu udah ngunci Banyak hard ini tadi Susah ya Kalau Kalau dijelasin Via video Cuman Kalau kalian coba Langsung Itu kerasa kok Pas nge-rem Dalem banget Gitu tadi Itu Dert Dert Gitu loh Rasanya Ada-ada Kayak geter-geter Gitu di Tuas rem Yaitu yang Yang hard kurang Serk di TCS Sama mode track Aja Jadi Kalau Untuk Fitur Dan teknologi Hard harus bilang 10 dari 10 Sih Soalnya Meskipun Harga setuju Sama TCS Dan track Mode Gimana Sih ibu-ibu Ini Ya itu tadi Meskipun Harga setuju Sama Mode track Dan Traction control Itu Sayang banget Sama Maksudnya Suka banget Sama Quick shift ABS Ramnya Bybrae Ya kan Ram depannya Itu Bybrae Alias Pakem parah Asis Lipper clutch Ya Apa ya Faktor negatifnya Itu Ketutupan Sama Positifnya Jadi Untuk teknologi Gak kasih 10 dari 10 The best Terus Terakhir Yang mau hard Bahas Yaitu Handlingnya Handlingnya Udah Gak perlu Jelasin Panjang lebar Jelasnya 10 dari 10 Langsung aja Di depan Rangka Delta box Mesin Kok mesin Armnya Yang Banana Swingar Banana Aluminium Suspensi Depannya Upside Down KYB Wah Udah Perfect lah Anteng Banget Anteng Banget Dibuat Miring Miring Itu Anteng Parah Jadi Kalau Miring Miring Udah Ini Tergantung Kalian Kalian Mau Lebih Miring Atau Kalian Waktunya Tegak Itu Semua Ada Ada Di Rider Motor nya Itu Nurut Kalian Mau Seberapa Dia Bakal Nurut Art Juga Udah Pernah Bilang Beberapa Kali Motor Ini Pernah Hard Push Sebar Bar Sampai Ketika Miring Itu Kena Footstep Kena Gitu Ke Aspal Dan Kalau Boleh Jujur Semisal Ini Footstep Ganti Kayak Punya Hard Ya Pakai KTC Yang Tinggi Parah Itu Art Yakin Motor Ini Masih Bisa Lebih Miring Cuman Ini Masih Terhalang Sama Footstep Ori Bawaan Fabrik Bisa Bayangin Nggak Ini Bannya Masih IRC Masih Ban Ori Kalau Hard Kasi Ini Ban Pirelli Kayak Punya Hard Wah Udah Nggak Kebayang Sih Asik Asik Barah Barah Itu Tadi Jadi Untuk Handling 10 Dari 10 Jadi Kalau Secara Total Harga Sinilai Motor Ini 9,5 Dari 10 Mendekati Mendekati Perfect Apa Ya R15 M Ini Ya Best Lah Sehari Lagi Mengucapin Makasih Buat Yamaha Udah Dikasih Pinjem Motor Ini Udah Dikasih Kesempatan Buat Nyobain Motor Ini Motor Yang Wow Dibanderol Di Angka 45 An Pokoknya Sekituan Lah Ya Ya Harga Yang Nggak Murah Bagi Hart Dia Cukup Tinggi Cuman Dengan Fitur Teknologi Yang Sebanyak Ini Apakah Masuk Akal Ya Kalau Hart Masuk Akal R15 M M M Itu Apa Mehong Iya Ya Kalau Mikir Mikir Hart Juga Nggak Pernah Coba Google M Itu Apa Sih Di R1 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 M M M Itu Apa Master Atau Apa Ya Mehong Itu Tadi Kali Ya Jadi Ginilah Thank you Banget Si R15 M Udah Mau Hart Pakai Selama Satu Bulan Ini Dan Sama Sekali Nggak Ada Trouble Nggak Rewel Nurut Semuanya Nurut Banget Nggak Pernah Ada Masalah Sedikit Pun Makasih Ya Sedih Dah Harus Ninggalin Kamu Nggak Lah Nggak Sedih Art Udah Kangen Banget Sama Sandria Tau Nggak Udah Kangen Banget Sama Si Fiction Barber Yuk Satu Lagu Buat Si R15 M Selama Jalan Kekasih Kaulah Cinta Dalam Hidupku Aku Mencintainu Untuk Selama Lamanya Aku Cinta Padamu Aku Masih Meriayangimu Walau Di Hati Bisa Saja Untuk Selama Lampu Merah Habis Lampu Merah Videonya Hard Stop Ini dia Penampakan Terakhir Cockpit R15 Enjoy Enjoy View Mungkin Hard Kedepan Nanti Speeding Dikit Kalau Bisa Asik Putasik Ya Jadi Yaudahlah Segini Video Buat Hari Ini Gengs Ya Thank you Banget Yang Udah Nonton Selama Satu Bulan Ini Hard Pakai R15 M Next Hard Bakal Balik Lagi Pake Sandria Fiction Air Fiction Paling Barbar Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Comment Apapun Comment Itu Gratis Subscribe Juga Gratis Thank You For Watching As Always Keep Safety On The Road And I'll Pay Ass Bye 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 Bye